Dari data situs flight radar 24, pesawat terlihat terbang dari sekitar bandara Juanda, Surabaya, Jawa Timur sekitar pukul 9 kurang 15 menit. Namun sekitar 10 menit terbang, pesawat hilang kontak. Pesawat Bonanza G36 dengan nomor registrasi T2503 hilang kontak di perairan Madura. Pesawat ini mampu terbang dengan kecepatan maksimal hingga 326 km per jamnya dengan dimensi tinggi 2,62 meter dan panjang 8,38 meter. Punya 6 tempat duduk yang terdiri dari 2 kursi untuk pilot dan co-pilot serta ada juga 4 kursi untuk penumpang. Kemampuan jelajah mencapai 1713 km dengan ketinggian 5000 lebih meter. Informasi pencarian pesawat akan dilaporkan, jurnalis kompasi ada Deddy Herianto. Dan kemudian yang kedua ada Asri Gunawan, tapi kita terlebih dahulu ke Asri Gunawan. Asri, informasi terbaru dari pencarian pesawat TNI AL yang hilang? Saat ini kami sedang menunggu konferensi pers yang akan dilakukan atau dilaksanakan oleh TNI Angkatan Laut. Nanti rencananya akan disampaikan langsung oleh Kepala Dinas Penerangan Angkatan Laut, Laksma TNI Julius Wijoyono, yang mana juga nanti akan menyampaikan terkait dengan update bagaimana perkembangan dari pencarian pesawat milik TNI Angkatan Laut yang jatuh. Berdasarkan informasi terakhir yang kami dapatkan bahwa pesawat udara jenis G36 Bonanza T2503 milik TNI Angkatan Laut jatuh di antara bangkalan dan Gresiki, yaitu merupakan alur pelayaran barat Surabaya yang tepatnya di Selat Samudera. Kemudian juga berdasarkan informasi terakhir yang kami dapatkan, pesawat ini mengalami lost contact atau hilang kontak pada sekitar pukul 8 lewat 55 waktu Indonesia Barat, yang mana juga sebelumnya sudah take off sejak pukul 8 lewat 45 waktu Indonesia Barat. Artinya ini baru saja lepas landas sejak sekitar 10 menit, kemudian terjadi hilang kontak di titik tersebut, yaitu di Selat Badura, di antara bangkalan dan juga Gresik. Kemudian dari informasi yang kami dapatkan, dalam pesawat tersebut terdapat 2 orang kru, di antaranya pilot dan juga co-pilot. Sejauh ini memang belum diketahui penyebab jatuhnya pesawat tersebut, dan akan kami nantikan bagaimana nanti yang akan disampaikan oleh hadis panel pada konferensi pes atau pres liris yang akan disampaikan pada sore hari ini. Namun sejauh ini sudah ada sekitar 13 KRI yang dikerahkan, kemudian 1 kapal AL, 1 tim komando pasukan katak, dan 1 tim penyelami yang dikerahkan untuk melakukan pencarian. Dan upaya pencarian serta pertolongan ini juga dipimpin langsung oleh Panglima Komando Armada 2, Laksda TNI TSNB Huta Barat, dan Komandan Gus Purla, Koarmada 2, Laksma TNI, Deni Prasetyo. Audrey. Jadi kalau di Jakarta masih ditunggu informasi terbarunya, terima kasih Astri Gunawan. Tapi bagaimana dengan proses pencarian di Gresik? Kita akan tanyakan ke jurnalis kompasivi, Dedy Herianto. Dedy, sudahkah pesawat TNI AL ini ditemukan, dan bagaimana kabar terakhir dari pilot dan co-pilot? Hingga saudara, hingga pesan ini masih kita nanti informasi terbaru, bagaimana dengan keberadaan pilot dan juga co-pilotnya sendiri, belum bisa terima secara pasti, dan juga apakah sudah ada informasi beberapa anggota di pencarian menemukan tuing-tuing itu informasi, ya namun, apakah itu benar dari pesawat pelati yang jatuh pada pagi hari tadi? Masih di trukung-truk yang masih ada dari, lihat terkait, dalam hal ini di NAL. Ada informasi beredar bahwa ada 9-2 yang sudah menemukan pintu dari pesawat tadi, apakah itu benar dari pesawat pelati yang jatuh? kita menemukan informasi terbaru, tapi pilot sama kecilannya tadi, angkir belum ada informasi lagi sampai setang ini, kita tempat-tempat media yang ada di kondisi ini, kita masih menunggu update terbaru. Baik, Dedy, terima kasih informasinya, kita kembali lagi ke Jakarta untuk menyaksikan informasi paling baru dari Kadis Penal. TNI Angkatan Laut Saat ini akan digelar perkembangan terbaru dari pesawat latih TNI Angkatan Laut yang jatuh di sekitar selat Madura yang baru saja terbang tadi pagi sekitar 10 menit, tapi kemudian laporkan di langkong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua, musuh asih asih, nama budaya, salam kebajikan. Yang saya, yang terhormat dan peserbal, rekan-rekan media yang saya banggakan, pada kesempatan suri yang bimis ini, kita akan menyampaikan kronologis berkaitan dengan jatuhnya pesawat latih Bonansa TNI Angkatan Laut di jalur pelayanan barat, Surabaya. Untuk lebih jelasnya, Komandan Pusat Penerbangan Angkatan Laut akan menyampaikan. Silahkan. Para rekan-rekan media sekalian, saya akan menyampaikan tentang kecelakaan pesawat latih TNI Angkatan Laut di mana pesawat itu adalah pesawat Bonansa G-38 yang buatan Amerika, biskraf Amerika. Kemudian pesawat ini masuk di jajaran Angkatan Laut tahun 2013. Relatif pesawat ini masih sangat layak karena baru saja melaksanakan pemeliharaan pada tanggal 22 Agustus 2022. Kegiatan yang dilaksanakan adalah dalam rangka mendukung latihan, kesiapsiagaan armada dalam rangka latihan operasi laut. Kejadian tepatnya di Selat Madura, sebelah timur Kota Gersik, pesawat tersebut mengalami suatu gangguan kemungkinan jatuh ke laut dan tenggelam. Sampai saat ini tim SAR dari Angkatan Laut telah melibatkan beberapa KRI, kemudian helikopter untuk melaksanakan pencarian dan pertolongan, melibatkan juga tim Kopaska yang langsung dipimpin oleh Panglima Kuala Ramada II bersama Dengus Kuala Ramada II. Saat ini tim masih terus mencari di lokasi tempat jatuhnya pesawat latih kami. dan sampai dengan sore ini perkembangan di lapangan telah menemukan titik di mana jatuhnya pesawat itu yang diduga adalah rangka pesawat yang saat ini masih proses untuk melaksanakan penyelaman. ada pun kemungkinan penyebab dari kecelakaan tersebut itu masih kita dalami karena kita akan menurunkan tim investigasi setelah pesawat itu bisa kita temukan kemudian kita angkat barulah kita bisa menentukan penyebab dari kecelakaan tersebut. Untuk kondisi pilot juga masih belum kita bisa pastikan kemungkinan nanti sampai dengan tim penyelam yang melaksanakan pertolongan telah benar-benar dapat menemukan dan melaporkan kondisi penerbang tersebut. Awak pesawat ada dua orang pilot dan popilot. Mungkin dari saya sekilas itu. Terima kasih. Untuk tipe pesawat ini bonansa tipe G36 mungkin saya rawat tadi termasuk pesawat latih yang juga digunakan untuk operasional. demikian tadi penjelasan dari Dan Buserbal tadi sebutkan bahwa 7 KRI yang terdiri lipatan besar kemudian 2 helikopter 2 kal 2 tim 2 tim Kopaska dan 2 tim penyelam mungkin dari rekan-rekan media ada yang mau ditanyakan silakan Izin Pak Izin Pak Izin Pak Diana dari CNN Izinannya soal safety pesawat bonansa ini seperti apa? Apakah memang ada kursi lontar untuk pilot dan lain sebagainya? terima kasih Pak jenis pesawat bonansa G36 ini memang pesawat latih jenis bonansa titiknya sudah ditemukan tapi saat ini pesawat masih dicari keberadaannya dan dipastikan bahwa pesawat TNI AL ini jenis bonansa layak terbang karena memang terakhir sudah sesuai dengan prosedur kemudian dinyatakan layak terbang tetapi kemudian pada pagi hari ini pesawat TNI AL yang pada saat beroperasi untuk latihan jatuh setelah 10 menit diterbangkan untuk pilot dan kopilot masih dicari keberadaannya termasuk badan pesawat latih TNI AL jenis bonansa tetaplah bersama kami karena kami akan kembali saudara dengan informasi dari lulusan terbaik Akpol 2010 AKP Irvan Bidianto diperiksa sebagai pesawat ini disimulasikan sebagai pesawat musuh yang menyerang konvoy atau kelompok kapal Pak izin Pak Iksan dari TV One Pak Pak soal titik lokasi yang ditemukan itu Pak apakah bisa dipastikan bahwasannya itu titik jatuhnya atau ada kemungkinan itu hanya puing yang terbawa arus Pak mengingat kondisi arus laut itu kan cukup bencang apakah itu memang titik pasti tempat jatuhnya pesawat itu baik informasi dari Bang Ormada 2 yang langsung di lapangan melaporkan bahwa diduga titik yang ditemukan ini mudah-mudahan adalah bangke pesawat tersebut karena selain kita menggunakan alat peralatan sonar yang ada di kapal itu menampilkan wujud atau siluet bentuk badan pesawat izin Pak Andira dari si Today bisa dijelaskan Pak lebih detail terkait yang diduga sudah ditemukan itu bagaimana untuk kronologinya dan seperti apa sekarang kondisinya terkait yang sudah ditemukan yang diduga sebagai rangka pesawat itu kronologinya bagaimana Pak untuk penemuannya terkait jamnya dan juga untuk kondisinya seperti apa dan di mana yang menemukan terima kasih memang secara gambar yang ada di sonar itu bentuknya hanya siluet masih terlihat bentuk pesawatnya di kedalaman antara 10 sampai 15 meter terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih pesawat itu yang kedua yang kedua Bapak Kadis mungkin tadi Bapak Kasal sudah sempat menyampaikan arahan-arahan terkait dengan insiden ini apa kemudian yang disampaikan oleh Bapak Kasal khususnya untuk teman-teman di Surabaya dan apakah Bapak Kasal juga nanti dijadwalkan akan ke Surabaya untuk melihat langsung proses pencarian ini terima kasih saya jawab jadi kembali saya sampaikan bahwa hasil yang dilihat di layar monitor sonar adalah siluet bentuknya hanya siluet pesawat jadi kita tidak bisa detail melihat apakah masih ada kru kondisi seperti apa memang tidak terlihat karena itu sifat bentuknya siluet itu aja belum karena ini kan setelah ini baru kita alasan akan penyelaman ya Mas Arul tadi dari Bapak Kasal menyampaikan atensi khusus berkaitan dengan peristiwa ini kemungkinan Bapak Kasal dalam waktu dekat akan meninjau langsung ke lokasi kita ketahui pada waktu apel komandan Satuang Lala lalu Bapak Kasal menyampaikan berkaitan dengan pemeliharaan alsista dan lain-lain perlu dilakukan sedetil mungkin sehingga mengurangi terjadinya kecelakaan demikian saya juga berharap nanti masing-masing juga kami harapkan mungkin mohon doanya juga agar nanti cepat bisa ditemukan mudah-mudahan kru juga dalam kondisi yang selamat terjadinya di kristen bakti proses ini kita gak bisa tentukan seperti sekarang saat ini di lokasi masih hujan dan laut juga jarak pandangnya sangat terbatas sehingga masih ada kesulitan kepada tim penyelam ini tapi sesuai yang berita bapak asal ini terus diupayakan semacam-mungkin untuk segera mungkin kita bisa segera me-evakuasi dan mohon izin Pak Radis dan bus terbal Rifki Pak Radis mohon izin mohon izin Bapak Rifki dari FIFA Bapak tadi sampaikan bahwa terakhir kapal pesawat latih ini juga sempat melakukan perawatan pada Agustus ya Pak mohon izin jika ini artikan Agustus itu baru bulan lalu begitu apakah memang ada kepastian ketika pesawat itu lost contact dalam situasi cuaca yang buruk artinya apakah ada indikasi dugaan awal salah satu penyebabnya adalah cuaca atau seperti apa Bapak karena kalau melihat dari kronologis yang tadi Bapak sampaikan pesawat ini tergolong baru tahun 2013 dan juga baru melakukan perawatan rutin demikian terima kasih untuk kondisi cuaca saat kejadian cuaca di lokasi cukup baik ya kemudian memang ini adalah alat sehingga walaupun secara sertifikat itu sudah sangat layak dan memang sudah melalui beberapa uji coba dan sebagainya tapi jaminan untuk kondisi teknis ini juga kita tidak tahu karena ini alat sehingga kita tidak tahu apakah ini nanti teknis ataupun yang lain karena kita belum menurunkan tim investikasi tapi kondisi saat itu cuaca cukup baik mohon bersabar sambil menunggu hasil investikasi yang lebih cermat ada lagi gak ada udah setelah kita yakinkan bahwa itu adalah kerangka pesawat sekarang tim di lapangan sedang menurunkan dari personal kopaska untuk melaksanakan penyelaman langsung menuju ke titik kita untuk meyakinkan apakah benar sesuai dengan gambar atau siluet yang tampil di layar monitor itu adalah rangka pesawat kalau memang itu benar sesuai perintah Bapak Kasal tadi saya sampaikan di awal itu terus dikerjakan untuk segera melaksanakan evakuasi yang pertama pasti yang akan dievakuasi adalah kuru pilot baru setelah itu baru mengevakuasi pesawat tersebut karena butuh alat peralatan lebih lengkap komunikasinya masih seperti biasa karena ini latihan ini terjalin komunikasi antara pesawat dengan KRI sehingga masih komunikasi biasa yang dipakai sebagai komunikasi jadi tidak ada komunikasi terima kasih rekan-rekan media atas simpatinya yang diberikan kepada kami sekali lagi mohon doa restunya agar TNI Angkatan Laut dapat segera menemukan dan mengangkat atau mengevakuasi pesawat sebagai pesawat dan memastikan kondisi kedua pilot maupun penyebab faktor kecelakaan sekali lagi terima kasih dan selamat sore terima kasih 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 terima kasih